Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Kenalan tahun 2018 saat liburan ke Aceh, kini model cantik Perancis ini mantap dinikahi pria Aceh. Tribun Medan, KOM, kisah seorang wanita bule asal Perancis yang bertemu jodohnya di Banda Aceh. Bahkan, model cantik ini pun memantapkan diri memeluk agama Islam. Iya, memang benar jodoh itu tak akan kemana. Sejauh apapun jarak, sebesar apapun rintangan, bila sudah ditakdirkan berjodoh keduanya akan mudah dipertemukan dengan kuasa Maha Pencipta. Demikianlah pepatah di atas mengawali kisah cinta Tip Hain Paulon, wanita cantik dan model asal Perancis bertemu jodohnya dengan pria asal Aceh bernama Amal. Kisah cinta Tip Hain dan Amal viral di media sosial setelah diunggah di aplikasi video populer TikTok beberapa waktu lalu. Tip Hain pertama kali bertemu dengan Amal pada tahun 2018. Saat itu, Tip Hain sedang berkunjung ke Aceh. Dalam kunjungannya, Tip Hain terlihat mengunjungi ikon kota Banda Aceh dan situs bersejarah seperti Masjid Raya Baitur Rahman dan Museum Tsunami Aceh. Ini adalah bermula kisah saya, saya pergi ke Aceh pada bulan Mei tahun 2018 untuk pertama kalinya, kata Tip Hain dalam video yang dia bagikan di aplikasi TikTok. Tip Hain tertarik belajar tentang budaya Aceh. Ia pun mulai menutup kepala untuk menghargai adat masyarakat Aceh. Awalnya, bule cantik yang suka traveling ke sejumlah negara ini menutup kepalanya dengan selendang. Saya menutupi rambut saya dengan selendang untuk pertama kalinya untuk menunjukkan hormat saya kepada masyarakat Aceh, katanya. Sejak saat itu, wanita bule kelahiran tahun 1995 ini pun mulai belajar tentang agama Islam. Setiap hari saya belajar sedikit demi sedikit tentang Islam, ungkapnya. Menurut Tip Hain, teman-temannya di negara asalnya, Prancis juga ada yang beragama Islam. Namun Islam yang diajarkan oleh teman-temannya berbeda dengan Islam yang diajarkan di Aceh. Kala itu, Tip Hain merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika dirinya belajar tentang agama Islam dari seorang pria asal Aceh. Waktu itu saya merasa sangat berbeda dengan apa yang coba diajarkan oleh teman-teman Muslim di Prancis kepada saya, lanjut Tip Hain. Mungkin karena yang mengajarkan saya adalah orang yang saya jatuh cinta kepadanya, imbunya lagi. Tip Hain kala itu hanya sebentar berada di Aceh dan harus kembali ke Prancis demi menyelesaikan pendidikannya di sana. Kala itu, Tip Hain dan Amal sudah saling mengenal. Dengan hubungan jarak jauh, keduanya hanya bisa berhubungan melalui video call. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan, Tip Hain kembali lagi ke Aceh untuk masuk Islam dan menikah dengan Amal. Ini cerita kami East dan West, tulis Tip Hain sembari menyematkan bendera Indonesia dan Prancis. Mei tahun 2018 saya pergi ke Aceh, saya memakai hijab untuk pertama kalinya, tapi harus kembali ke Prancis kami sering video call satu sama lain. Finauli saya harus menyelesaikan studi saya lulus dan pergi ke Indonesia lagi. Finauli togeter, saya masuk Islam, kami jalan-jalan di Prancis, dan di banyak tempat di Indonesia, ungkap Tip Hain. Sempat takut memeluk agama Islam. Seiring berjalannya waktu selama Tip Hain tinggal di Aceh, rasa cinta Tip Hain kepada Amal pun semakin kuat. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang bualaf atau masuk Islam dan menikah dengan Amal. Beberapa bulan berlalu, akhirnya saya memutuskan untuk masuk Islam walaupun takut-takut, katanya. Dengan bimbingan sang suami, Tip Hain mulai belajar membaca Al-Quran dan Salat. Pada tahun pertamanya memeluk agama Islam, Tip Hain juga sudah menjalankan ibadah puasanya pada bulan Ramadan di tahun 2018. Saya belajar Al-Fatihah, saya belajar sembahyang, ungkap Tip Hain sembari menunjukkan potret Al-Quran dan buku tuntunan Salat. Meski awalnya ragu memeluk agama Islam, Tip Hain akhirnya menyadari betapa bahagianya setelah dirinya memeluk agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Saya memasuki Ramadan pertama saya, saya sangat menyukainya. Dan pada saat itu saya menyadari bahwa saya sangat bahagia atas pilihan saya, ungkapnya. Sekarang saya bangga menjadi orang Islam setelah dua tahun berlalu, ungkap Tip Hain dalam video yang diunggahnya di TikTok, Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021. Cinta tanpa bersyarak, meski terpaut usia yang cukup jauh dan berbagai drama perbedaan budaya, namun hal tersebut tak menjadi alasan bagi Tip Hain untuk mencintai amal. Bahkan, rasa cinta Tip Hain untuk pria pilihannya itu terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Saya jatuh cinta padanya, cinta yang tiada bersyarat, ketika kamu sudah terlanjur mencintainya, maka kamu tidak akan pernah berhenti mencintainya, ungkap Tip Hain. Lanjutnya, wanita dua bersaudara ini mengaku tidak mendengar omongan orang lain terkait kisah cintanya dengan pria asal Aceh. Ia pun ingin mencintai pria pilihannya dengan tulus, apa adanya, tanpa pamri, atau dikenal dengan istilah cinta tanpa syarat. Bahkan ketika semua orang merungcengkan mata mereka, atau mereka memanggilmu gila, apalagi pada saat seperti itu, maka akanku katakan kepadanya bahwa saya tidak membutuhkan syarat apapun dari dirimu untuk dapat mencintaimu, ungkapnya di akhir video. Rintangan cinta Tip Hain. Meski keduanya sudah menikah, namun baru-baru ini Tip Hain mengungkapkan rintangan kisah cintanya dengan amal. Mulai dari berbeda negara, berbeda budaya, bahasa dan agama, namun tidak menyurutkan kisah cinta Tip Hain dan amal. Ketika diriku jatuh cinta dengan seorang pria Indonesia, dan kemudian segala ketakutannya, perbedaan bahasa, dan bahkan saya gak berbicara dengan bahasa Inggris yang benar. Saya tidak tahu apa-apa tentang Islam. Jauhnya 17 ribu km dari rumah saya. Berbeda budaya, dia lebih tua dari saya. Harus belajar bahasa Indonesia. Saya urus visa dan administrasi, ungkap Tip Hain dalam video lainnya di TikTok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!